Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di youtube channel ku Dan di video pertamaku Di video pertamaku ini Aku bakal jelasin Tentang imunosupresan dan imunomodulan Oh iya Ini merupakan tugas mata kuliah Farmakologi ya Yuk langsung aja kita ke penjelasannya Imunosupresan Imunosupresan adalah Kelompok obat yang digunakan Untuk menekan respon imun Seperti Menjaga penolakan transpalansi Mengatasi penyakit autoimun Dan menjaga hemolysis resus Dan neonatus Sebagian dari kelompok ini Bersifat sitotokis Dan digunakan sebagai anti kanker Titik kerjanya Dalam proses imun Dapat berupa penghambatan Transkripsi dari sitokin Sehingga mata rentai penting Dalam respon imun diperlemah Mekanisme kerja obat Imunosupresan Berdasarkan penghambatan Atau supresi reaksi umum Secara dini Menunjukkan bahwa Tempat kerja obat Imunosupresan Dalam mengatasi Selain dengan obat Imunosupresan Imunosupresan Dapat juga diperoleh Dengan memanipulasi Jumlah AG dan AB Dalam tubuh Penggunaan Imunosupresan Bertujuan untuk Mendapatkan toleransi Spesifik atau terarah Yaitu Toleransi terhadap Suatu antigen Tertentu saja Untuk efek Imunosupresi Dapat dicapai Dengan salah satu Cara berikut Yang pertama Menghambat proses Phagocytosis Dan pengolahan AG Menjadi AG Imunogenik Oleh makrovac Yang kedua Menghambat pengenalan AG Oleh selimfoid Imunokompeten Yang ketiga Merusak selimfoid Imunokompeten Yang keempat Menekan Diferensiasi Dan proliferasi Selimunokompeten Sehingga Tidak terbentuk Sel plasma Penghasil AB Atau Sel T Yang tersensitasi Untuk Respon imun selular Dan Yang kelima Menghentikan Produksi AB Oleh sel plasma Serta Melenyapkan Sel T Yang tersensitisasi Yang telah terbentuk Respon imun Dibagi Dalam dua fase Fase pertama Adalah Fase induksi Fase kedua Adalah Fase produksi Berdasarkan Fase-fase tersebut Imunosupresan Dibagi Dalam tiga kelas Untuk kelas yang pertama Imunosupresan Kelas satu Harus diberikan Sebelum fase Induksi Yaitu Sebelum terjadinya Perangsangan Oleh AG Jadi Kerjanya adalah Merusak Limposid Imunokompeten Atau Limpolitik Dalam fase Induksi Biasanya Satu Atau Dua hari Setelah Perangsangan Oleh AG Berlangsung Obat golongan ini Bekerja Menghambat Proses Diferensiasi Dan Proliferasi Sel Imunokompeten Misalnya Antimetabolit Jika diberikan Sebelum perangsangan Oleh AG Umumnya Tidak memperlihatkan Efek Imunosupresif Malahan Sebaliknya Beberapa obat tersebut Justru dapat Meningkatkan Respon imun Umpamanya Azathioprine Dan Metotrexat Dan Untuk Imunosupresan Kelas tiga Memiliki Sifat Imunosupresan Kelas satu Maupun Kelas dua Jadi Golongan ini Dapat menghasilkan Imunosupresi Bila diberikan Sebelum Maupun Sesudah Adanya Perangsangan Oleh AG Pilahan Imunosupresan Dapat Dilihat Dalam tabel Berikut Disini Sudah dibagi Menjadi Kelas satu Kelas dua Dan kelas tiga Bisa Dilihat Sendiri Beberapa Macam-macam Obat Imunosupresan Namun Dalam tabel ini Dari obat Yang tertara Dalam tabel Tersebut Hanya Beberapa Saja Yang telah Lazim Digunakan Sebagai Imunosupresan Yaitu Satu Alkilator Yang terdapat Siklofosfamid Dan Kolorombosil Yang kedua Antimetabolit Yang terdapat Astioprin Dan enam Metrotopurin Atau Analogpurin Metatroxat Atau Analogpolat Dan yang ketiga Kortikosteroid Terdapat Prednisolon Prednisone Dan empat Siklosporin Obat yang digunakan Sebagai Imunosupresan Sebagian besar Termasuk Dalam Golongan Obat Kelas dua Contohnya Azatioprin Enam Merkab Tupurin Kolorambusil Dan Metotrexat Efek utama Obat kelompok ini Ialah Menghancurkan sel Yang sedang Berproliverasi Maka Tahap Proliverasi Dan Diferensiasi Umumnya Merupakan Fase yang Lebih sensitif Daripada Tahap lainnya Obat-obat ini Paling efektif Diberikan Beberapa Hari Setelah Berlangsungnya Stimulasi AG Yaitu Pada Periode Dengan Sensitivitas Maksimal Imunosupresan Kelas tiga Yang telah Banyak Digunakan Sampai Kini Hanyalah Psikolofosfamid Efek Imunosupresif Dapat Diperoleh Bila Diberikan Sebelum Maupun Sesudah Berlangsungnya Stimulasi AG Tetapi Efek Ini Terkuat Pada Pemberian Beberapa Hari Setelah Stimulasi AG Berlangsung Golongan Imunosupresan Kelas 1 Yang telah Digunakan Sampai Kini Hanyalah Glukokortikoid Khususnya Prednisolon Dan Prednisone Obat 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 Imunosupresan Ada 6 1 Azathioprine 2 Kolisin 3 Metotrexat 4 Cyclopospamid 5 Cyclosporin 6 Finchristin Imunomodulan atau Imunomodulator 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 Adalah Senyawa tertentu Yang dapat Meningkatkan Mekanisme Pertahanan Tubuh Baik Secara Spesifik Maupun Non Spesifik Dan Terjadi Induksi Non Spesifik Baik Mekanisme Pertahanan Seluler Maupun Humoral Pertahanan Non Spesifik Terhadap Antigen Ini Disebut Paramunitas Dan Zat Berhubungan Dengan Penginduksi Disebut Paraimunitas Induktor Semacam Ini Biasanya Tidak Atau Sedikit Sekali Kerja Antigen Akan Tetapi Sebagian Besar Bekerja Sebagai Mitogen Yaitu Meningkatkan Proliferasi Sel Yang Berperan Pada Imunitas Sel Tujuan Adalah Makrovac Granulosit Limfosite Dan B Karena Induktor Paramunitas Ini Bekerja Menstimulasi Mekanisme Pertahanan Seluler Mitogen Ini Dapat Bekerja Langsung Maupun Tak Langsung Metode Uji Aktivitas Imunomodulator Yang Dapat Digunakan Yaitu Satu Metode Bersihan Karbon Atau Karbon Clearance Yang Kedua Uji Granulosit Yang Ketiga Myoluminesensi Radikal Yang Keempat Transformasi Limfosite Suatu Populasi Limfosite Diikunpasi Dengan Suatu Mitogen Persyaratan Persyaratan Imunomodulator Menurut WHO 1. Secara kimiawi Nurni Atau dapat Didefinisikan Secara kimia 2. Secara biologi Dapat Diuraikan Dengan cepat 3. Tidak bersifat Kanserogenik Atau Kokanserogenik Yang Keempat Baik Secara akut Maupun Kronis Tidak Toksik Dan Tidak Mempunyai Efek Samping Farmakologi Yang Merugikan Yang Kelima Tidak Menyebabkan Stimulasi Yang Terlalu Kecil Maupun Terlalu Besar Dasar Fungsional Paramunitas Menurut Amair 1. Terjadinya Peningkatan Kerja Mikrofag Dan Makrofag Serta Pembebasan Mediator 2. Menstimulasi Lymphosid Terutama Mempotensiasi Proliferasi Dan Aktivitas Lymphosid 3. Mengaktifkan Sitotoksitas Spontan 4. Induksi Pembentukan Interferon Tubuh Sendiri 5. Mengaktifkan Faktor Pertahanan Humoral Non-Spesifik 6. Pembebasan Ataupun Peningkatan Reaktivitas Lymphokin Dan Mediator Atau Aktivator Lain 7. Memperkuat Kerja Regulasi Prostal Klandin Oke, sekian penjelasan dari saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Disini saya juga sama-sama sedang berusaha untuk belajar, jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa Isktor Pembebasan Terima kasih. . Pembebasan